I got your love Kembali lagi di Okebos! Setiap bos! Jadi kenapa tuh Pak Jarwo kalo di google maksudnya tulisannya begitu Sama kayak empuk hati ya Empuk hati juga sama waktu itu pernah datang kesini Empuk hati kalo kita tulis ada berita meninggal Ya kalo didoain begitu malah jadi doa sih Jadi dipanjang umur ya alhamdulillah panjang umur Amin amin alhamdulillah Ibu bos nih perlu diketahui juga Ya Pak Jarwo ini Itu mengidolakan banget sosok seorang Pia Palen Terpukti abos di kamarnya itu banyak ya poster-poster Oh bener Pak Jarwo Memang bener Ya kalo di sebelahnya Pia jangan malu-malu begitu dong Bener Lalu gimana ya jadi Coba Pak cerita dong Dari lagu yang mana lah Yang tampil yang mana Lagu Pia Palen Lagu Likannya itu Selegram gue buka Ini Pia Palen Ciee Keneng ya ketemu idola ya Gak nyangka banget kan Ini nge-fan Ah Ya mungkin dia lupa gak apa-apa Kalau Pak Jarwo gak mau ngomong ya udah gak apa-apa lah Gak gak ini harus clear dulu nih Ya udah di clearin Ini clear gue soal masalah idola sama Pia Palen atau enggak Nge-fans Gue nge-fans Terus yang tadi ada nyuruh gue pura-pura jangan nge-fans katanya gitu Tuh Gue gak bisa gimana gak bisa berpohong gue ini pulang kuasa Tuh Enggak kita mah memang Gue udah banyak dosa ini Ini mah gak tau Tau gak apa? Pak Jarwo kena Prank Ya bukannya tuh Iya Jadi bukannya tuh dapet Dia panik Dia bilang nge-pen Tapi Pak Jarwo ini legend banget bagi aku ya Oh pasti lah Dia setara sama Alan Budi Kusuma Arti Berseta Itu pemain bulu tangkis Gue ini pelawak Beda pak Ya beda dong Mereka sudah mengharumkan nama bangsa Indonesia Kalau Pak Jarwo Nah gue belum ada apa-apa Tapi kan dulu ada grup Di Amo Nah Bang Komeng Tuh Lihat fontenya tuh lihat Kenalin namanya satu-satu Rudi Sipit Yang paling giri tuh Rudi Rudi Sipit Nah itu tuh yang Pake kacamata Gue itu Nah Yang masih kumisan Terus yang satu lagi Mamo Mamo Nah ini si Komeng Uhuy dia ini Tapi emang bener Gue tuh katanya Kalo ngelawak gitu Berempat bayarannya cuma 35 ribuan Sampe 75 ribu bagi-bagi 4 tuh Pajarwo Iya betul Itu Tahun berapa tuh pak Tahun 8 87 bang Tapi pernah ada cerita gak Pajarwo Ini tentang Kan pasti Pajarwo kan karir udah panjang banget nih Ya Pernah merasakan hidup susah katanya dikontrakan Kebajuran dulu Betul Kan dulu Pajarwo tuh dari Pekan Baru Pekan Baru Oh jadi Riau 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 Eh coba dong omong bahasa Riau dikit coba pengen denger Eh apa kabar semuanya Bu Makci Puan-puan dan tuan-tuan semuanya Sekarang Kita ini akan Melihat bagaimana nih pindah-pindah mulu kamera nih Yang satu dua yang ini aja Udah Astaghfirullahaladzim Luka langsung ya Enggak hostnya kameramen juga begini Marah-marah mulu Sabar 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 Udah 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 dikomelin mulu Bahasa kaya-kaya dulu Emang bener waktu dulu nikah disampai sama Bang Gomeng Iya Mas Rudy Dulu kita kan Saya kan masih hidupnya masih pas-pasan gitu Karif juga belum menanjak Kemudian juga job juga masih jarang Jadi Ya udah Akhirnya mereka patungan untuk biaya nikah saya gitu Tapi bener ini karena Pajarwo Kuat ini Orangnya baik sekali Banyak banget temen-temen Atau beberapa Ya koleganya Temen-temen yang pernah dibantu Sama Pajarwo Kuat Looking to visual Pak Sujarwo Menurut Mimin Itu adalah CTTD Cowok tampan terakhir di dunia Karena Pajarwo tuh bener-bener sosok ayah Yang No 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 Bukan sosok ayah Lebih tepatnya sosok kakek Yang selalu menyayangi cucu-cucunya Termaksud Mimin Karena Mimin ini kan terbilang baru di dunia entertainment Tapi Pajarwo tuh dengan sangat sabar Dan sangat baik Selalu memberitahu Mimin Bagaimana cara melawak yang benar Atau gimana biar gak grogi Ngelawak di atas panggung ataupun Dia suka banget bagi-bagi bahan-bahan lucu gitu ke Mimin Pokoknya Pajarwo tuh baik banget Perhatian Gua Fakih ngademin Mau ngucapin Terima kasih yang sebesar-besarnya Buat sahabat gua Karib gua Motivator gua Jarwo Kuat Karena dari beliau Gua bisa ada di dunia komedi Dia memberikan kesempatan dan percayaan buat gua Sekali lagi Terima kasih buat Jarwo Kuat Halo Assalamualaikum Bang Jarwo Terima kasih waktu tahun 2014 Udah mau ngasih pin BBM Kalau enggak Ya kita gak akan ketemu lagi setelah itu Terima kasih ketika aku memutuskan untuk merantau ke Jakarta Tetap welcome Tetap Mau mengajari semua hal Bagaimana berkomedi Mengenalkan ke semua perlawak Dan mengenalkan ke semua sutradara yang Bang Jarwo kenal Sampai akhirnya aku bisa main senetron berkat Bang Jarwo Terima kasih tetap baik dengan semua orang Semoga Bang Jarwo panjang umur Sehat selalu Diberikan kesemangat Untuk tetap menghibur Keluarga Indonesia Terima kasih banyak Aduh Haru banget gak sih Aduh Bagaimana Pak Jarwo nih Memang hatinya baik banget Kalau Via Valen juga sama ya Sering juga mau nolong juga sama Wap iya ma Baiknya juga susah dulunya Iya Juga susah Pernah makan itu Cuman pakai nasi putih Air panas Sama garam Aja Gakur gitu Iya Iya kayak gitu dulu Jadi kayak Pas ada gitu Ya harus Apa ya Ingat sama dulunya lah Banyak orang yang mau dibantu Sekarang kita tantang Sekarang kita tantang Kita tantang A.A Jarwo dan Mbak Via Valen Inilah saatnya A.A Bos akan menantang Pak Jarwo dulu Yang pertama Video call Video call Halu Ini Aku lihat dulu Ini bakal ngobrol nih Halo sayang Halo Eh ya Allah anak gue Halo Ya Dek 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 папaなん Dek Yang ngobrol 20 tahun. Tapi gimana, Putri bangga nggak punya sosok ayah seperti ayah Jarwo Kuat? Di mata Putri ayah seperti apa? Iya, pastinya bangga banget. Karena kan Papa bisa menghibur masyarakat juga. Bisa membuat ketawa. Pastinya bangga banget jadi anaknya Papa. Pesannya buat ayah apa dong? Buat ayah pesannya dari kamu sebagai anaknya? Apa, pokoknya sehat-sehat selalu. Tetap semangat. Dan selalu kuat untuk menghibur semua masyarakat di Indonesia. Dan selalu bikin ketawa. Ayahnya mau ada pesan apa buat Putri? Ya pokoknya adek, apa namanya? Iya, Pak. Tetap menjadi wanita Indonesia yang sesungguhnya. Menjadi anak yang soleha. Amin. Fixes untuk studinya, adek ya. Ya, Vicky ada salam buat Putri. Nggak ada, nggak ada. Nggak ada, lu pergi dari sini. Yaudah kalau gitu, Putri makasih ya. Sehat-sehat ya, Putri. Thank you. Yaudah, lagi sering gabel kalau ada VIA Valen. Kita dengarkan suara emasnya. Asing. Jangan kemana-mana, tetap ya. Oke, bos? Sia, bos. Sia, bos.